Apabila engkau melihat bahwa lembu atau domba saudaramu tersesat, janganlah engkau pura-pura tidak tahu, haruslah engkau benar-benar mengembalikannya kepada saudaramu itu, dan apabila saudaramu itu tidak tinggal dekat denganmu dan engkau tidak mengenalnya, maka haruslah engkau membawa hewan itu ke dalam rumahmu, dan haruslah itu tinggal padamu, sampai saudaramu itu datang mencarinya, engkau harus mengembalikannya kepadanya. Demikianlah harus kau perbuat dengan keledainya, demikianlah kau perbuat dengan pakaiannya, demikianlah kau perbuat dengan setiap barang yang hilang dari saudaramu dan yang kau temui, tidak boleh engkau pura-pura tidak tahu. Apabila engkau melihat keledai saudaramu atau lembunya rebah di jalan, janganlah engkau pura-pura tidak tahu, engkau harus benar-benar menolong membangunkannya bersama-sama dengan saudaramu itu. Seorang perempuan janganlah memakai pakaian laki-laki, dan seorang laki-laki janganlah mengenakan pakaian perempuan, sebab setiap orang yang melakukan hal ini adalah kekejian bagi Tuhan, Allahmu. Apabila engkau menemui di jalan sarang burung di salah satu pohon atau di tanah dengan anak-anak burung atau telur-telur di dalamnya, dan induknya sedang duduk mendekat anak-anak atau telur-telur itu, maka janganlah engkau mengambil induk itu bersama-sama dengan anak-anaknya. Setidak-tidaknya induk itu haruslah kau lepaskan, tetapi anak-anaknya boleh kau ambil, maksudnya supaya baik keadaanmu dan lanjut umormu. Apabila engkau mendirikan rumah yang baru, maka haruslah engkau memagari sotoh rumahmu, supaya jangan kau datangkan hutang darah kepada rumahmu itu. Apabila ada seorang jatuh dari atasnya, janganlah kau taburi kebun anggurmu dengan dua jenis benih, supaya seluruh hasil benih yang kau taburkan dan hasil kebun anggurmu jangan menjadi milik tempat kudus. Janganlah engkau membajak dengan lembu dan keledai bersama-sama.